Oh jadi ini alasan Indonesia sebut sebagai negara Konoha Part 1 Karena kesamaan dalam sisi pemimpin negaranya berdasarkan kartu Naruto Konoha memiliki 7 orang pemimpin yang disebut Hokage Nah Hokage ini kemudian dikaitkan dengan presiden yang memimpin Indonesia Presiden Soekarno disebut mirip dengan Hokage pertama Konoha yaitu Hafirama Keduanya sama-sama pendiri negara dan memiliki sifat yang tegas Tungharto sebagai presiden kedua nilai memiliki kemiripan dengan Tobirama Senju, Hokage kedua Konoha Hal ini karena keduanya telah membantu pemimpin pertama dalam membentuk negara Terus Indonesia dan Konoha sama-sama pernah dipimpin oleh orang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata Mereka adalah Bebi Habibi dan Hiruzen Sarutobi Sementara itu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gusdur memiliki kesamaan dengan Minato Namikaze Karena melepaskan jabatannya demi menjaga perdamaian negara masing-masing Pada presiden kelima seperti diketahui Megawad Soekarno Putri merupakan cucu dari presiden pertama Indonesia yaitu Soekarno Sedangkan Hokage kelima Konoha adalah Tsunade yang merupakan cucu Hokage pertama Hashirama Senju Kemudian Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY juga memiliki kemiripan dengan Kakashi Hatake sebagai pemimpin ke-6 Konoha Pasalnya keduanya sama-sama berasal dari lingkungan militer Sedangkan presiden Jokowi dianggap memiliki kesamaan dengan Naruto Uzumaki Karena memiliki tujuan yang sama yaitu menciptakan kedamaian di negara lain Ya sama halnya dengan Jokowi yang berusaha mendamaikan perang Rusia-Ukraina Jadi gini bro, lo tau gak sih kenapa ada yang nyebut Indonesia kayak Konoha? Ternyata ada beberapa kesamaan yang cukup unik, terutama soal pemimpinnya Nah gue ceritain deh sedikit-sedikit nih part 1 Soalnya cukup panjang kalau dijabarin semua Jadi pertama, di Konoha tuh ada tujuh Hokage Yang dianggap kayak presiden di Indonesia Hokage pertama Konoha, Hashirama Itu mirip banget sama Bung Karno, presiden pertama kita Keduanya sama-sama pendiri negara dan punya kepribadian tegas Bener-bener visioner bro Lanjut ke presiden kedua kita, Pak Harto Nah ini dihubungin sama Hokage kedua Tobirama Senju Mereka tuh kayak duo maut Saling bantuin pemimpin pertama buat nge-build negara dari awal Beda sih zamannya, tapi konsepnya sama Abis itu ada BJ Habibi atau yang biasa dipanggil Bebe Kalau versi lucunya, dia tuh diibaratkan kayak Hokage ketiga Hiruzen Sarutobi Keduanya tuh jenius banget Otaknya di atas rata-rata Konoha dan Indonesia beruntung banget Pernah dipimpin orang-orang super smart kayak mereka Masuk ke presiden Gus Dur alias KH Abdurrahman Wahid Dia tuh punya vibe yang mirip Minato Namikaze, Hokage keempat Kenapa? Karena dua-duanya rela melepas jabatan mereka Demi kedamaian negaranya Berani banget kan? Lanjut ke Megawati Nah ini juga ada kemiripan sama Tsunade, Hokage kelima Keduanya tuh cucu dari pendiri negara Megawati cucunya Sedangkan Tsunade cucunya Hashirama Jadi ada unsur legacy gitu di kepemimpinan mereka Sekarang kita ke SBI, presiden ke-6 kita Yang di-compare sama Kakashi Hatake, Hokage ke-6 Konoha Yang bikin mereka mirip tuh Karena dua-duanya punya background militer Jadi pemimpin yang disiplin dan penuh strategi Terakhir nih, presiden Jokowi dibilang mirip sama Naruto Uzumaki Kenapa? Karena keduanya punya tujuan yang sama Yaitu menciptakan perdamaian Nggak cuma di negaranya sendiri Tapi juga buat dunia Contohnya ya, Jokowi pernah coba jadi mediator buat Rusia-Ukraina Cool banget kan? Jadi gitu bro Ada banyak kesamaan yang lucu-lucu Antara Indonesia dan Konoha Kalau dilihat dari pemimpinnya Seru juga sih kalau dibayangin mereka semua masuk dunia anime Naruto Oke bro Kita lanjut nih Masih dari perbandingan unik antara Indonesia dan Konoha Masih ingat kan yang tadi? Sekarang kita masuk ke presiden-presiden selanjutnya Dan kaitannya dengan Hokage di Konoha Jadi setelah SBI, ada Jokowi Yang dibilang mirip sama Naruto Uzumaki Hokage ke-7 Alasannya simple Dua-duanya punya visi yang mirip Yaitu ingin menciptakan perdamaian dan stabilitas Gak cuma buat negara sendiri, tapi juga buat dunia Contoh yang paling jelas adalah pas Jokowi Ikut berusaha mendamaikan konflik antara Rusia dan Ukraina Itu tuh mirip banget sama Naruto Yang juga selalu punya misi untuk menjaga kedamaian Gak peduli tantangannya segede apa Nah selain itu Ada juga vibe persahabatan yang kuat diantara mereka Naruto itu kan dikenal sebagai sosok yang humble banget Deket sama rakyat Sama kayak Jokowi yang sering turun langsung ke lapangan Ngobrol sama warga Bahkan belusukan ke tempat-tempat yang jarang disentuh pemimpin lain Cara mereka memimpin tuh Pakai pendekatan yang ngewongke Mengutamakan rakyat Persis kayak Naruto Yang selalu ingat kalau tugas utamanya adalah Melindungi dan mensejahterakan warga Konoha Tapi nih, kalau lo pikir-pikir Indonesia dan Konoha juga punya kesamaan lain Selain dari pemimpinnya Keduanya tuh pernah ngalamin masa-masa sulit Krisis besar yang butuh keberanian, kecerdasan, dan kesabaran dari pemimpinnya Untuk bisa bangkit lagi Indonesia pernah ngalamin krisis ekonomi besar-besaran Konflik internal, dan lain-lain Sama kayak Konoha yang pernah dihajar Perang Dunia Shinobi Atau serangan-serangan dari musuh kuat kayak Pain atau Orochimaru Tapi dengan pemimpin yang tepat Dua-duanya bisa tetap survive bahkan bangkit jadi lebih kuat Mungkin banyak yang mikir ini cuma kebetulan Tapi kalau lo lihat lebih dalam Ada banyak banget pelajaran dari Konoha yang bisa diterapin ke Indonesia Terutama soal kepemimpinan yang peduli sama rakyat, visioner, dan punya niat untuk bawa kedamaian buat semua orang Itulah lanjutan dari part 1, bro Gimana, makin seru nggak perbandingannya? Oke bro, kita lanjut lagi ya Masih seru nih buat dikulik lebih dalam Kalau tadi kita udah bahas tentang kesamaan pemimpin-pemimpin Indonesia dan Konoha dari era Soekarno sampai Jokowi Sekarang gue mau ngelanjutin soal situasi politik dan tantangan yang mereka hadapin Yang lagi-lagi punya kesamaan Lo tau kan? Konoha nggak pernah lepas dari ancaman Mulai dari perang antardesa sampai serangan dari dalam Nah, Indonesia juga punya masalah yang mirip Dari zaman dulu sampai sekarang, Indonesia selalu harus menghadapi tantangan politik, konflik, bahkan ancaman dari dalam maupun luar negeri Pas zaman Soekarno, Indonesia baru aja merdeka Tapi langsung harus hadapin ancaman kolonialisme yang masih sisa-sisa dan juga pemberontakan internal Mirip kan sama Konoha di bawah Hashirama Yang baru terbentuk tapi langsung dikepung masalah dari desa-desa lain Soekarno juga mirip sama Hashirama yang harus jaga keseimbangan kekuatan di antara faksi-faksi dalam desanya Sambil menjaga supaya Indonesia nggak runtuh Terus pas Duharto naik jadi presiden, situasinya makin tricky Sama kayak Tobirama yang mewarisi kekuasaan setelah Hashirama Dia harus berhadapan sama musuh-musuh dalam selimut dan ancaman dari luar Banyak yang bilang, masa Duharto tuh kayak masa-masa paling berat buat Indonesia Apalagi pas dia nerapin Orde Baru Persiskan sama Tobirama yang harus tegas demi jaga kedamaian di Konoha Walaupun kadang caranya kontroversial Nah, pas era Habibi, Indonesia ngalamin krisis besar Sama kayak Konoha pas Hiruzen Sarutobi jadi Hokage Dua-duanya dihadapkan sama situasi yang nggak gampang Habibi harus ngurusin transisi demokrasi setelah reformasi 1958 Sedangkan Hiruzen harus ngadepin ancaman Orochimaru dan serangan ke Konoha yang bikin banyak chaos Tapi mereka berdua punya kecerdasan yang di atas rata-rata dan itu yang bikin mereka bisa ngambil keputusan cepat di saat genting Lanjut lagi ke Gus Durr yang di era kepemimpinannya juga penuh dinamika Mirip banget sama Minato yang jadi Hokage di situasi darurat Gus Durr tuh bisa dibilang sosok yang tenang dan diplomatis Kayak Minato yang rela ngorbanin dirinya buat jaga perdamaian Satu lagi kesamaannya, Gus Durr dan Minato sama-sama nggak lama berkuasa Tapi dampaknya besar banget buat masa depan negara masing-masing Sampai akhirnya masuk ke era Megawati Sebagai cucu dari presiden pertama, posisinya mirip kayak Tsunade yang mewarisi legasi Hashirama Megawati menghadapi tugas berat untuk menjaga stabilitas negara Sama kayak Tsunade yang harus ngelanjutin kepemimpinan di Konoha setelah Hokage sebelumnya meninggal Keduanya kuat tapi juga penuh tekanan karena harus menjaga warisan keluarganya sambil berhadapan sama tantangan baru SBI juga nggak kalah menarik nih bro Dia kayak Kakashi yang punya background militer kuat, tegas, tapi juga fleksibel SBI ngurusin Indonesia pas era globalisasi makin deras Sama kayak Kakashi yang jadi Hokage pas dunia Shinobi mulai berubah drastis dengan ancaman dari klan Otsutsuki Dan munculnya kekuatan baru SBI dan Kakashi tuh pemimpin yang penuh strategi dan lebih diplomatis dalam menghadapi masalah Dan kita balik lagi ke Jokowi dan Naruto Dua pemimpin yang di hati rakyat punya cita-cita damai Dan nggak takut untuk jalan belusukan atau turun langsung ke lapangan Keduanya juga jadi simbol perubahan dari generasi baru Yang lebih dekat sama rakyat dan nggak neko-neko dalam urusan birokrasi Jadi gitu bro Kalau dipikir-pikir lebih jauh Memang nggak cuma pemimpin Tapi juga situasi yang dihadapi Indonesia dan Konoha punya pola yang mirip-mirip Mungkin ada yang bilang ini cuma kebetulan atau sekedar teori lucu-lucuan Tapi ternyata banyak juga pelajaran kepemimpinan yang bisa kita ambil dari dunia Naruto Dan implementasinya di dunia nyata Gimana menurut lo? Seru banget kan kalau dilihat dari perspektif ini?